Hai teman Pelni, hari ini saya lagi berada di Pelabuhan Sorong, jadi saya akan mengikuti tour di festival terjampat, saya bersama tim Pelni dan teman-teman kita yang ada di sini, kita akan menggunakan kapal KM Sangyang tipe 500, disamping PT Pelni itu memiliki kapal tipe 1000 dan 2000 untuk penumpang, jadi ikutin terus ya perjalanan kita, yuk! Saat kapal sandar di Pelabuhan Waisai, kami disambut dengan tarian Mansorandak. Kami dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengikuti city tour dan opening ceremony yang dilakukan di Waisai Torang Cinta. Opening ceremony ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Gubernur Raja Ampat, serta dihadiri juga oleh Kementerian Pariwisata. Hari kedua, kami eksplor kampung-kampung di Kepulauan Farm. Kami berkunjung ke Kampung Saukabu. Kami disambut dengan tarian dan demo cara pembuatan Virgin Coconut Oil. Di sini juga kami melakukan tour village. Di Kampung Saukabuapir, kami ditawari dengan jajanan tradisional khas Raja Ampat. Saat kami di Kampung Farm, kami disambut lagi dengan tarian. Di setiap kampung, kami bisa melihat kearifan lokal masyarakat Raja Ampat. Lalu, kami berlanjut ke Telaga Bintang. Disebut demikian karena telagan yang berbentuk bintang. Dan akhirnya, kita udah tiba di puncaknya P.I. Nemo. Ini yang saya tunggu-tunggu. Karena tempatnya yang keren banget. Dan Rasa Nala juga terbayar dengan melihat keindahan puncak P.I. Nemo dengan mata kepala sendiri. Seru banget ya, bisa berada di sini. Kami masuk ke Distrik Kofiau. Di Kampung Der, kami disambut dengan tarian Mansoranda dan melihat kerajinan masyarakat. Lalu, kami naik perahu ke Kampung Awat. Kami disambut dengan tarian dan mengikuti prosesi buka saksi. Di sini, saya senorkling dengan peserta lain dan melihat biota di dasar laut. Hari ini, kami eksplor Pulau Misol. Destinasi pertama kami adalah Goa Keramat, tempat yang unik untuk berfoto di sini. Dari Goa Keramat, kami masuk ke puncak Harvat Dapunlol. View Dapunlol ini mirip loh seperti P.I. Nemo. Dan tempat ini sangat bagus dan keren banget. Lalu kami berlanjut ke puncak Lovda Valen. Dari puncak ini, bisa melihat laut seperti gambar hati. Kami juga ke Yapap, tempat yang tidak kalah keren untuk berfoto dengan bebatuan unik di tengah laut. Akhirnya selesai sudah. Ini adalah penelupan dari festival Raja Ampat di Esol Timur. Selama wisata Bahari Raja Ampat, PT Peli memberikan makanan dan minuman yang enak dan tentunya sehat lho. Setiap hari makanannya selalu beda-beda. Saya merasa senang dan puas dengan suguhan makanan yang diberikan. Ini adalah event yang menarik untuk menarik wisatawan Indonesia, lebih dari wisatawan Indonesia. Ini adalah event yang menarik. Saya suka. Saya selalu sekali karena kita di sini selama 5 hari. Kita jalan-jalan, kita senang-senang, kita happy-happy. Saya paling suka yang lain. Bisa melihat peredahan bawah laut dan atas laut di Raja Ampat itu senang sekali. Yang di Misol itu bagus, kita punya. Sama di Pianimo ya? Iya, Pianimo. Pianimo, itu bagus sekali. Dia cukup memuaskan makanannya tiap hari, hati tidak membosankan untuk kelas makanan. Iya, kalau servis untuk makanan bagus. Waduh, ini luar biasa. Pokoknya makanannya setiap hari bermacam-macam beda-beda. Dan itu yang paling saya suka. Dan semua makanan di sini enak. Asli, enak. Serius. Pelin juga memiliki paket wisata lain seperti Pulau Komodo, Pulau Seribu, Karimun Jawa, Wakatobi, dan Bandanaira. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!